Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira begitu. Seri Kayangan karena ada Dewi Seri. Dewi Kesuburan Padi. Kira-kira begitu. Jadi kebetulan kami dengan Balim yang selama ini mempersamai koncok-koncok petani. Alhamdulillah Balim. Jadi kita bisa ketemu dengan Mas Anies. Mas, buatan saya kan pakai plastik. Rasa nggak plastik. Malah waspul. Rasa nggak plastik. Untuk permasalahan Pak, kami itu sekarang sering menghadiri di gendala pas musim panen raya Pak. Pas musim panen raya itu karena posisi yang menambah banyak, kita sering dipermainkan tengkulak. Harganya jatuh. Ini saya mengharapkan ada peran dari pemerintah nanti. Bentuknya seperti apakah mengalokasikan dana. Masalahnya dengan tengkulaknya apa? Nah, sering kita itu diakali Pak sama tengkulak. Secontoh ada kasus kemarin banjir. Karena pemerintah daerah itu tidak tahu masalah nasibnya wong tani itu. Mau dipanen, mau dibawa pulang, nggak mau tahu lah. Akhirnya harga asing ada kesepakatan itu nggak jadi Pak. Diturunkan harganya. Itu sebeberapa kali ada seperti harapan saya nanti kalau pemerintah itu ikut campur tangan. Masalah pemasaran ini kita ambil alih kok seandainya ya dari pemerintah daerah kabupaten lah. Ada dana untuk membeli bawah merah itu kan nanti minimal dari petani itu tenang Pak. Ya, ya, ya. Oke. Justru gini. Pak Sotopo. Terima kasih tadi sudah disampaikan kan. Jadi, saya makanya ingin tahu bagaimana masalah itu sehingga kita nanti cari jalan keluarnya cocok Pak. Jadi, problem utamanya itu kalau disebutkan tengkulak. Ya. Tapi, panjangan perlu lebih detail. Katus no, Pak, masalah ini pun. Saya mengharapkan dari pemerintah seperti kalau pembelian gabah, Pak. Oh. Pak, kan ada bulog yang lurusi masalah gabah. Waktu panen raya ada yang nampung. Harapan saya seperti itu, Pak. Oh, iya. Oke. Kesulitan-kesulitan petani di Serikayangan, ya Niko, masalah penjualan dan masalah pupuk. Niko, subsidi itu sering dikurangi, Pak. Itu pupuk subsidi itu kemarin misalnya mendapat jatah 9 sak itu tinggal 6 sak itu. Yang 3 sak kemana para petani nggak tahu juga. Itu jatah-jatah rapuk yang bersubsidi. Terima kasih. Tenangkan saya, Pone Jan, dari Girimule, Pak. Jauh sekali dari sini sekitar 20 kilo. Pucuk. Menoreh. Kita akan menyampaikan, Pak, keluar di masyarakat. Yang pertama mengenai keadaan situasi. Apabila ada BLT terturun, itu harga yang dari pabri itu semua naik, Pak. Tetapi yang dari petani semua tidak laku. Contoh pempuan-pempuan itu kalau biasanya itu laku 6 ribu, kalau pas ada BLTL itu punnya 3 ribu, Pak. Contoh Kencur, ada Kunir. Terus kelapa, Pak, itu biasa 1 ribu. Sekarang cuma 600, Pak. Terus dulu pada tahun sekitar 70-an berapa itu ada program dari pemerintah itu penghijauan, Pak. Setelah kita itu nanam pemauni, jati, dan sengon, pas-pasan panen itu tidak laku, Pak. Sampai sekarang itu kayu... Itu namanya jati-jati, Pak. Iya, meter 80-100 itu paling laku itu 100 ribu, Pak. Padahal waktunya nunggu itu sekitar 12 tahun, Pak. Nah, itu terus kesusahan itu petani begitu, Pak. Kalau mungkin orang yang di sana tidak tahu yang di belakang, tapi kalau kita yang di belakang itu betul-betul merasakan, Pak, kalah, BLTL turun itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mak, teman-teman, Pak, dari cerita ini kan semua intinya adalah harga jual yang terlalu murah. Iya, Pak. sementara di nanti di hilirnya sana harga jualnya tinggi hilangnya di jalan hilang di jalan panjenengan yang kerja keras manjenengan yang nanem yang nunggoni kalau tadi sengon-sengon itu sampai 12 tahun yang ini sampai ya kalau 60 hari masih lumayan lah 40 hari badinnya lumayan tapi ini ini nanti mata rantainya tersiputus memang harus dipendekkan kami pernah melakukan itu di Jakarta Pak untuk komoditas-komoditas yang kami belanja memang kalau DKI belum pernah belanja kayu sengon Pak kita nggak belanja tapi kami belanja bawang merah kemudian telur padi jadi kami kerja dengan cara kita kerja dengan gaboktan terus kita langsung punya kontrak dengan kompok tani sehingga ketika nanam itu sudah tenang dengan harga yang pasti untuk beberapa tahun ke depan nah dengan itu juga kontraknya bisa dipakai untuk cari kredit kredit untuk apa mekanisasi perbanian kemudian bisa beli alat lalu itu karena dikerjakan sama-sama galengan ini bisa di bisa dilepas itu karena dikerjakannya sama-sama bahwa jalan punya galenkan untuk bagi-bagi tuh kalau kontraknya bareng semua gimana ya nggak perlu lagi ada galengan itu catetannya aja yang ada tapi kemudian dikerjakan bersama-sama sebagai satu kesatuan terus ini pernah kita lakukan tapi nanti coba kita lihat untuk jenis-jenis ini kan ke tadi yang saya cerita tadi ya Pak ya kalau yang seperti apa kayu sengon itu pasti beda kemudian dari Bapak cerita soal bawang merah di tempat lain juga sudah ada yang melakukan dari pemerintah coba-coba itu nanti kita ini terima kasih Pak sekarang ini sekarang kita sedang belanja masalah Pak yang belanja masalah jadi belanja belanja sobatos terinventarisir setelah terinventarisir lagi kita sedaya diskusi langkah nopo yang paling tepat sobatos tiap masalah niku wanten solusi yang satu untuk semua mah salah itu nanti nggak bisa itu jenisnya beda-beda jadi itu terima kasih dan maturon tegani pun Pak saya kok dikasih yang paling gede Pak ya gitu ha 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 kebetulan kebetulan ya nggak saya sengaja waduh jadi orang besar iya mahasiswa Ibu Alia ya pernah saya di VIPnya kalau Ibu kan di IPS IPS tahun berapa Ibu kalau saya 87 nanti salam ya sama teman-teman semua rupanya alumni IKIP banyak ya iya ya 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 seger enak-benar Degane seger sekali Mas satu utuh nanti hati di hasta utuh semuanya oh iya ingat serikaya gan Mas Anissa ya amin 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 Terima kasih.